Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kesayangan kita MGMB Biologi Ma'arif Demak bersama saya Ibu Naili dari MA Mazruatul Huda Karanganyar kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal PAT kelas 11 part 2 untuk part pertama bisa dilihat di video sebelumnya mari kita bahas dan semoga bermanfaat oke untuk kisi-kisi nomor 11 dengan materi proses ekskresi pada manusia dan hewan indikatornya peserta didik dapat menjelaskan proses ekskresi pada hewan untuk hewan dibagi dua yaitu ada hewan invertebrata dan vertebrata nah kita tekankan pada hewan invertebrata kisi-kisi nomor 12 kisi-kisi nomor 12 yang berhubungan dengan sistem ekskresi kisi-kisi soal nomor 13 yang berhubungan dengan sistem ekskresi indikatornya indikatornya juga masih sama peserta didik dapat menjelaskan kelainan yang berhubungan dengan sistem ekskresi untuk nomor 13 ini gengguan pada hati nanti ada penjelasan tentang indikasi atau gejala-gejala yang berhubungan dengan sistem ekskresi kisi-kisi soal nomor 14 dengan materi sistem saraf indikatornya peserta didik dapat menyebutkan struktur dan fungsi sel saraf atau neuron sel saraf memiliki tiga bagian utama yaitu yang pertama badan sel badan sel saraf mengandung inti sel atau nukleus dan sitoplasma atau neuroplasma yang kedua dendrit merupakan serabut saraf yang bercabang-cabang dendrit berfungsi menghantarkan impuls atau rangsangan dari ujung akson neuron lain menuju badan sel saraf yang ketiga akson atau neurit merupakan serabut saraf yang panjang tapi tidak bercabang fungsinya menghantarkan impuls dari badan sel saraf menuju neuron lain lanjutnya untuk kisih-kisih soal nomor 15 masih pada materi sistem saraf dengan indikator peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi pada sistem saraf pusat manusia sistem saraf pusat pada manusia ada dua yang pertama otak fungsinya untuk gerak sadar yang kedua sum-sum tulang belakang yang berfungsi untuk segala gerak tak sadar atau gerak refleks kisih-kisih soal nomor 16 berkaitan materi sistem saraf indikatornya peserta didik dapat menganalisis struktur fungsi dan proses pada sistem saraf manusia nah disini bagian utama otak ada tiga yang pertama otak besar atau cerebrum fungsinya banyak sekali berkaitan dengan daya berfikir berbicara berbahasa pusat bicara pusat pendengaran pengaruh panas tekanan pengaruh dingin dan pusat penglihatan sedangkan otak kecil atau cerebrum berfungsi sebagai pusat pengatur gerak dan keseimbangan tubuh yang ketiga batang otak atau medula oblongata memiliki fungsi sebagai pengatur pernafasan gerak refleks detak jantung suhu tubuh serta pelebaran dan penyempitan pembuluh darah isi-kisi soal nomor 17 materinya masih di sistem saraf dengan indikator peserta didik dapat menjelaskan proses sistem kerja saraf pada manusia berarti jalannya rangsang itu seperti apa nah disini untuk gerak pada manusia dibagi dua yaitu yang pertama gerak biasa atau gerak yang disadari kalau disadari berarti diperintahkan oleh otak jalannya rangsang yaitu dimulai dari reseptor dilanjutkan oleh neuron sensorik menuju ke otak dari otak dilanjutkan ke neuron motorik dan efektor yang kedua gerak refleks atau gerak tidak sadar berarti gerak yang terjadi tanpa diperintahkan oleh otak jalan rangsangnya dimulai dari reseptor menuju neuron sensorik dilanjutkan ke sum-sum tulang belakang menuju ke neuron motorik dan ke efektor kisi-kisi soal nomor 18 dengan materi sistem hormon indikatornya peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis hormon pada manusia jenis-jenis hormon pada manusia ada banyak sekali yang dikeluarkan oleh beberapa kelenjar yang ada di tubuh manusia yang pertama ada kelenjar hipofisis kelenjar hipofisis disini dibagi menjadi tiga lobus ada lobus anterior mengeluarkan hormon STH ACTH GH prolactin FSH LH dan yang lain lobus kedua intermedia menghasilkan hormon melanosit lobus ketiga posterior menghasilkan hormon oksitosin dan ADH kelenjar kedua kelenjar tiroid atau kelenjar gondok disini menghasilkan hormon tiroksin triidotironin dan kalsitonin kelenjar ketiga kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok menghasilkan hormon paratormon yang keempat kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortikoid gluk gluk k kortikoid dan adrenalin atau epineprin yang kelima kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon keenam kelenjar gonad menghasilkan hormon estrogen dan progesteron pada ovarium dan testosteron pada testis yang ketujuh kelenjar timus menghasilkan hormon timosin dan yang terakhir kelenjar pencernaan menghasilkan hormon gastrin dan hormon secretin oke untuk kisi-kisi nomor 19 materinya masih sistem endokrin atau hormon indikatornya peserta didik dapat menganalisis fungsi dan proses sistem hormon manusia ini nanti berkaitan dengan hormon ketika wanita mengalami menstruasi kisi-kisi soal nomor 20 dengan materi gangguan pada sistem koordinasi indikatornya peserta didik dapat mengidentifikasi gejala penyebab dan pencegahan atau pengobatan pada kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem koordinasi manusia nomor 20 ini berkaitan dengan kelebihan yang terjadi pada kelenjar tiroid sampai disini dulu ya untuk pembahasan kisi-kisi nomor selanjutnya bisa dilihat pada video berikutnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.